oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berkesempatan untuk mendokumentasikan tanaman serai tanaman serai ini adalah tanaman jenis bumbu-bumbu dapur bumbu-bumbuan yang sering digunakan untuk masak-masak bermacam-macam masakan untuk bumbu penyedap ini dia, pohon serai ini usianya sekitar hampir 2 bulan jadi 2 bulan lalu serai ini kita tanam hanya mungkin 1-2 siung atau 1-2 batang per 1 buletan ini dulu kita tanam 1-2 batang ketika 2-3 bulan hasilnya seperti ini kita zoom ya ini hasilnya rimbun dan siap dipane ya kawan-kawan ini serai yang umumnya kita temukan di warung-warung ya serai bumbu kalau teman-teman ingin tahu waktu pertama proses menanamnya ini saya ada contohnya nah ini dia kawan-kawan jadi sebelum ber berimbun seperti yang tadi ya atau menjadi banyak seperti yang tadi video sebelumnya seperti ini hanya 1-2 batang per lubang ya tapi ketika besar dia ukuran 2-3 bulan nanti dia akan seperti ini ya ini kita tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja ya tapi bila ada sahabat-sahabat yang mungkin dekat dengan lokasi sini jika ingin membutuhkannya silahkan ambil seperlunya ya jadi kebun ini kebun ambil seperlunya ya kita disini saling berbagi oke teman-teman dan sahabat teman-teman demikianlah liputan khusus tanaman serai kali ini semoga ini bermanfaat ya ini hanya sekedar vlog saja jadi tidak ada video yang serius jangan lupa subscribe video subscribe channel ini agar channel ini bisa membagikan video-video yang bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang oke sahabat teman-teman liput mungkin jika ada sarang pendapat ataupun request peliputan-peliputan hal-hal yang menarik mengenai makanan hiburan tempat-hiburan tempat wisata trip report trip report atau kuliner bisa isi kolom komentar mungkin ketika saya ada waktu bisa saya buatkan kontennya jadi channel ini khusus membahas ataupun peliputan apa saja tidak fokus dalam satu pembahasan jadi apapun ini kita liput yang menarik yang positif yang bisa membawa kebaikan bagi kita semua menginspirasi semuanya akan kita liput apapun itu ya teman-teman jadi kalau misalkan ada request ingin meliput makanan atau otomotif atau tempat wisata silahkan isi komentar dan jangan lupa di subscribe like komen dan share jika video ini bermanfaat terima kasih